Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para penonton dalam kesehatan yang luar biasa, dan yang sudah subscribe saya doakan masuk surga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas siapa sebenarnya wali Allah. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Pemahaman sebagian masyarakat bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kehususan-kehususan yang tidak dimiliki oleh orang biasa pada umumnya. Hal tersebut berupa hal-hal yang ajaib atau aneh bagi akal sehat, yang sering disebut oleh masyarakat sebagai karomah para wali. Sehingga hampir di setiap pelosok negeri kita ini memiliki walinya masing-masing. Wali Allah merupakan istilah dalam hazanah Islam yang dipakai untuk menyebut utusan dan kekasih Allah. Misi yang diemban oleh wali Allah adalah mengajak dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Mereka selalu terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Tingkatan wali setelah para nabi dan rasul yaitu para sahabat yang mengamalkan kitab dan sunnah. Pada tingkat berikutnya, wali Allah terdiri dari orang-orang terpilih yang lahir setelah zaman para sahabat nabi hingga sekarang. Hampir di setiap kota-kota bahkan pelosok-pelosok negeri kita ini memiliki walinya masing-masing. Hal ini bisa terjadi karena pemahaman sebagian masyarakat bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kehususan-kehususan yang tidak dimiliki oleh orang biasa pada umumnya. Hal tersebut berupa hal-hal yang ajaib atau aneh bagi akal sehat, yang sering disebut oleh masyarakat sebagai karomah para wali. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki ilmu syarih begitu luasnya disertai dengan pengamalan-pengamalan yang begitu husyuknya, namun apabila tidak memiliki suatu kehususan ini, maka orang ini masih tidak bisa dipandang sebagai wali Allah. Sebaliknya, meski seseorang itu tidak memiliki ilmu syarih sama sekali, bahkan kerap kali melanggar perintah Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, akan tetapi dia mampu menunjukkan sesuatu yang ajaib di luar nalar akal sehat manusia, maka orang tersebut bisa dianggap sebagai wali Allah. Hal ini bisa terjadi karena sejak kecil kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini sudah diberi pengajaran yang keliru tentang wali-wali Allah. Terlebih hal ini ditunjang oleh sarana-sarana elektronik semisal televisi yang mempertontonkan kesaktian wali-wali yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dan bisa melakukan hal-hal ajaib lainnya. Maka tontonan semacam ini menjadi mindset yang tertanam di setiap pola fikir kaum muslimin hingga dia dewasa bahkan sampai usia senja. Pemahaman sebagian masyarakat yang seperti demikian sungguh sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Karena tak sedikit kaum muslimin yang takjub dengan hal tersebut dan berusaha untuk mempelajari ilmu kewalian itu. Dikatakan berbahaya bagi akidah kaum muslimin adalah karena kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai wali ini ternyata mereka bersekutu dengan jin saat melakukan aksi ajaibnya tersebut. Sehingga kaum muslimin yang telah terlanjur takjub dengan keajaiban-keajaiban tersebut sudah tidak lagi mempertimbangkan aspek-aspek kesirikan yang dapat membatalkan keislamannya tatkala mempelajari ilmu tersebut. Yakni bersekutu dengan jin dalam memohon pertolongan, bantuan, dan lain-lain yang seharusnya hal tersebut hanyalah dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Padahal hakikatnya karomah para wali Allah itu tidaklah dapat dipelajari. Sebagaimana kata seorang alim yakni Syaihul Islam Ibnu Taimiyah? Bahwa, karomah wali adalah sebuah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang syalih tanpa ia bersusah payah darinya. Berbeda dengan seorang yang menggunakan ilmu hasil dari persekutuannya dengan syaitan, maka ia akan bersusah payah untuk melakukannya. Adapun ciri-ciri wali Allah yang benar telah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan sendiri dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga telah disabdakan oleh Rasulullah yang mulia dalam sunnah-sunnahnya yang agung. Sehingga sudah selayaknya dan semestinya kaum muslimin mencoba untuk mempelajari ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala dari dua sumber petunjuk yang meluruskan ini. Untuk menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang itu haruslah mencintai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Katakanlah, Hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31 Ayat ini menerangkan bahwasannya syarat pertama seorang itu untuk bisa menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah selama hidupnya dengan istiqomah. Karena dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah lah cinta Allah subhanahu wa ta'ala dapat ia miliki. Sehingga menjadi mustahil seseorang yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad s.a.w. dapat memiliki karomah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun ciri berikutnya terdapat dalam Surat Al-Ma'idah yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas, pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54 Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang-orang yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang bersikap lemah lembut sesama kaum mukminin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bukan sebaliknya, justru dekat dan loyal dengan orang-orang kafir dan keras lagi kasar kepada sesama muslim. Seorang yang bisa mendapat kecintaan Allah juga berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti pandangan sebagian masyarakat kita yang menganggap jika seseorang itu masih jihad, maka dia gugur dikategorikan sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman ini sungguh jauh dari kebenaran, karena Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang mulia tidak pernah meninggalkan jihad, tatkala telah terpenuhi panggilan jihad tersebut justru pada masa Nabi. Barang siapa yang meninggalkan jihad tanpa udzur syarii, maka dia dikatakan munafik. Dari ayat tersebut juga dapat diketahui bahwa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang pencela. Selama dia berada dalam syariat Islam yang mulia ini, maka tiada ketakutan dan kesedihan di dalam hatinya. Kemudian wali-wali Allah itu juga memiliki ciri berikut, yakni disebutkan dalam Quran yang mulia yang artinya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada pula dia bersedih, hati. Yaitu, orang perang yang beriman dan selalu bertakwa ke apada Allah. Al-Quran Surat Yunus Ayat 62-63 Dari ayat di atas, maka dapat kita pahami bahwa ciri dari wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dia tidaklah takut dengan sesuatu yang akan menimpanya dan dia tidaklah bersedih dengan apa-apa yang telah menimpa dirinya. Dan dia adalah orang-orang yang selalu menjaga ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, serta doa dan harapan saya semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rejekinya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Sekian dari saya apabila ada kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih.